Wartawan Jogja melakukan mancing mania dan ramah-tamah dengan Kak Koldadi. Tentu media wartawan adalah mitra strategis Polri. Setiap kebijakan pemerintah, ini konsep hukum. Setiap aturan yang baru diterapkan, harus apabila ada hal yang belum diatur, maka dipilih hal yang tidak merugikan masyarakat. Terima kasih telah menonton! 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 teman-teman media yang sering ke Polgadeye maupun ke Polres jajaran kita bersama-sama ada kegiatan mancing bersama ini adalah dalam rangka hari bulan tahun umas Polri yang ke-21 namun sebenarnya juga tidak hanya itu tidak hanya mancing bersama meskipun kita lihat ada beberapa door price yang kita peruntukkan untuk teman-teman wartawan tetapi pada kesempatan hari ini adalah kita menyampaikan kepada teman-teman media bahwa peran media di 2024 ini harus sudah dimulai dari sekarang Kenapa karena 2024 ini kan masanya pemilu sehingga kami berharap kepolisian berharap bahwa media mainstream ini bisa memberikan informasi yang benar sebagai rujukan di semua platform media karena kita tahu bahwa di media sosial masih sering ada berita hop berita nggak benar provokatif dan lain sebagainya itu harus mulai dikurangi dan media mainstream mempunyai peran yang sangat luar biasa untuk mencegah hal-hal itu betulah hari ini di samping kita mancing bareng juga saya menyampaikan hal ini selain kegiatan memancing bareng media ini apa saja Bapak kegiatannya ya dalam rangka hari ulang tahun rumah Polri yang ke-71 hari ini tadi juga kita melaksanakan baksos sebatu untuk warga sekitar sini yang menurut Bapak petugas Bapak Bumkam Timmas layak untuk mendapatkannya sehingga kita serahkan tadi pagi pada warga sekitar sini yang menurutkan dan juga beberapa waktu lalu dalam rangka hari ulang tahun umat juga diadakan donor darah atau kemudian Bapak harapannya kepada peran media kedepannya dalam rangka ulang tahun umat Poldade ini Bapak ya tentu media wartawan adalah mitra strategis polri sehingga dengan momentum hari ini kerjasama yang sudah terjalin selama ini juga bisa satu nih malah wawancara saya nih enggak mau mancing tapi kayaknya teman-teman juga banyak yang dapat ada yang sudah dapat satu ekor dua kilo setengah tadi besar ikannya ikan apa saja Bapak di sini ada ikan kuramai ikan sila ikan bawal ada lele apa lagi ya water ada ikan endemik di sini gitu tapi orang Jaman dulu nggak umum dengan suwando petugasnya saya mesti orang Jawa kan gitu oh agit salah ini yang bener itu suwando ketik sama dia suwando jadilah sekarang suwando tapi saya bersyukur juga saya kalau bilang Bapak saya kalau ini bercananya beliau sudah prediksi saya bakal jadi Kapoldan di Yogyakarta makanya jadi itu nama suwando jadi kalau saya bilang bayi Bapak saya Batak ibu saya Batak juga gitu jadi nggak ada apa-apa itu murni gitu saya juga bingung kok klip klip itu namanya suwando tapi karena di Jogja saya ganti nama sekarang jadi ini kan suwando Nenggolan sekarang ini suwando Nenggolan apa Nenggolan setahun nanti saya berkawul saya akan saya suka bahasa soalnya nanti tiba-tiba saya lebih kromoinggil loh misalnya udah bisa ngomong orang rohingi panjenang aneh sih ini kan aduh udah bisa nanti setahun saya udah bisa pakai apa kalau saya bisa sambut udah pakai bahasa Jawa saya udah nyiapin bisa sambutnya nih Oh baru lapan hari udah pikir bisa sambut lagi ya pelanggaran berat maksudnya yang berpotensi untuk mengganggu ke apa memberi apa keselamatan dirinya sendiri dan masyarakat nah untuk hal-hal yang sifatnya pelanggaran itu kita akan ingatkan tegur kenapa tegur saya yakin saya seribu persen yakin bahwa masyarakat Jogja itu kita guru aja pasti akan sudah menetipkan dirinya tapi kalau bicara keselamatan merobos lampu merah lewati jalur orang lalu tidak pakai helm ini apa ini membahayakan tidak boleh ada yang celaka hanya karena ketidak kelalaian orang sementara mereka mungkin kalau dia pelajar dia calon orang-orang hebat orang besar atau mungkin dia bapak dari sebuah keluarga yang gara-gara kelalaian harus melalui kecelakaan jadi saya menghimbau pada masyarakat Jogjakarta baik itu yang asli Jogjakarta yang datang berkunjung di Jogjakarta patuhi peraturan lalu lintas pastikan keselamatan dan etika berlalu lintas itu menjadi hal yang terutama berkait atlet ini apakah kertas hilangnya akan ditarik dulu atau sudah apa Pak sementara kita kertasnya dipegang tapi untuk ininya apa rekamannya yang akan kita kita lakukan dengan sistem ini Hai hatinya tidak gini setiap kebijakan pemerintah ini ini konsep hukum setiap aturan yang baru diterapkan harus apabila ada hal yang belum diatur maka dipilih hal yang tidak merugikan masyarakat Oh iya ada itu udah perintah perintah pimpinan itu ya harus dilaksanakan nah makanya kita akan terus mengingatkan akan terus mengingatkan mengajak ya karena kalau polisi Jogja maksudnya ini boleh ini saya yakin percaya apabila diberi pemahaman maksudnya apa maksudnya mereka akan mengikuti jadi jadi sanksi bukan apa kita tidak hidup dengan sanksi tapi saya mau mengajak supaya melayaninya nanti itu bukan karena takut tapi karena sayang sama saya Jogja itu komitif itu konsep yang mau kita sudah sudah kita sudah melakukan diskusi tapi untuk kita tentunya berkornasi atau di bawah panduan daripada Orem karena ini menangkut menangkut aturan buat takut kita dan kita lihat selamat menikmati